Warga antusias mengikuti program sehat Satono Rovi dan layanan KB gratis di Desa Pusaka, Kecamatan Tebas, Sambas, Kalimantan Barat. Program pelayanan, prosesor, dan layanan KB gratis bagian untuk mempersiapkan SDM Kabupaten Sambas yang kuat dan berkualitas menuju Sambas berkemajuan. Tujuan dari program keluarga berencana untuk menekan angka kematian ibu dan bayi akibat hamil di usia yang terlalu muda atau terlalu tua atau akibat penyakit sistem reproduksi dan menekan jumlah penduduk serta menyimbangkan jumlah kebutuhan dengan jumlah penduduk di Indonesia. Ini kegiatan yang bersinergi, bersinergi semua hampir semua OPD diturun, baik dari perikanan, kesehatan, OPDKB-nya, capilnya, inilah yang kita harapkan. Dari bersinergi yang langsung bersentuhan kepada masyarakat. Nah, kalau untuk program KB tentu kita mengharapkan ibu-ibu yang sudah punya anak lebih dari 3, lebih dari 2, mohon untuk ke KB. Karena apa? Karena salah satu yang merisiko stunting juga karena banyak anak. Layanan prosesor dan KB gratis yang menyasar Desa Pusaka, Kecamatan Tebas, diharapkan dapat meningkatkan ketahanan keluarga dalam mewujudkan keluarga berkualitas menuju Sambas berkemajuan. Menurut kami ini sebuah perpulsaan baru yang luar biasa, dihadiri oleh protoknya Kabupaten Sambas, juga hadir Pak Posek dan Ramil. Tentunya ini merupakan sebuah senergi bersama bagaimana di tengah pandemi kita tetap berusaha memberikan upaya-upaya perbaikan terhadap kesehatan masyarakat. Dari DPRD Kabupaten Sambas, tentunya sebagai wakil tutup ADPRB, kami akan menukung-tenuk kegiatan yang memberikan pelayanan normal dan positif kepada masyarakat. Adanya program itu, tentunya pemerintah daerah terus berupaya menguatkan penyiapan SDM yang berkualitas. Dari Sambas, Zainuddin Pond TV memberitakan.